Viral di media sosial, video ambulans yang nyaris diamuk masa. Ambulans yang melaju kencang dari arah kota Jambi menuju ke arah Pekanbaru. Saat tiba di RT-02, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ambulans dalam keadaan kosong tersebut menabrak seorang pemotor, hingga membuat warga sumpat mengamuk. Menurut keterangan Herman Sawiran, Ketua RT-02, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini mobil ambulans dan motor korban sudah diamankan di Mapolres, Boro Jambi. Sedangkan korban yang ditabrak masih terparing di rumah sakit dengan kondisi luka-luka dan ada retak pada bagian tulang dada sebelah kiri. Dari hasil pertemuan pihak keluarga korban dengan pengembudi ambulans, permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun masih menunggu korban keluar dari rumah sakit. Pagi-jumaan. Jumaat pagi ya. Jadi saat ini korban dimana? Masih di rumah sakit, masih di rawat. Masih di rawat. Kondisinya bagaimana? Kondisinya sekarang belum membaik, soalnya tulang dadonya itu patah. Jadi dengan pihak yang nabrak, bagaimana? Kalau saat ini belum ada mediasi, harus menunggu pasien sehat dulu. Nunggu korban sehat dulu ya? Nunggu korban sehat dulu. Tapi kita bersedia kekeluargaan? Bersedia kekeluargaan. Saat ini kedua kendaraan ini mana? Di bawa ke Polres. Bawa ke Polres ya? Jadi setelah korban... Sementara itu, Kasat Lantas Polres Buarajambi AKP Durul Laili membenarkan kejadian tersebut yang terjadi pada Jumat pagi kemarin 25 Oktober 2024. Lokasi kejadian yaitu Jalan Lintas Timur Jambi Merlung, RT02, Desa Sekernan, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Buarajambi. Untuk kendaraan yang terlibat, sepeda motor Honda Revo BH5641IU yang dikendarai oleh Kemi, 39 tahun laki-laki, yang mengalami luka-luka. Dan mobil Daihatsu Grand Max BH9105AE yang dikendarai oleh Jordan Siregar berusia 25 tahun laki-laki. Aswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga mengalami luka-luka. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.